Halo, kita kemana? Sisila dari Adam sampai kepada Nuh. Adam hidup semangsa dengan aneh, ayah Nuh, selama 56 tahun. Yang pertama kita lihat, rahasiakan Henok. Rahasia. Henok, generasi ke-7. Ia telah mengajarkan kepada umat manusia tentang adanya ubah pengangkatan ke surga. Ubah pengangkatan ke surga. Hanya dengar kata ini saja, ini sangat menarik. Pertama, peristiwa, peristiwa ubah yang Yesus ajarkan. Peristiwa ubah yang Yesus ajarkan. Yohanes 8, ayat 51, dikatakan, Barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut selama lamanya. Lalu ayat 52, Engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama lamanya. NKJV, ada kitab NKJV dikatakan. Jangan akan mengalami maut selama lamanya. Kalau mereka salah tangkap perkataan Yesus, firman Yesus, maka pasti mereka tanya. Tapi ketika mereka berkata, Anda bilang, kita never taste them death. Saat itu, Yesus tidak menjawab lagi. Berarti Yesus pun mengakui tangkapan mereka. Ia tidak akan mencicipi maut. Coba makan sekali, rasanya ada asin, pedas, atau manis, atau pahit, atau tawar, gimana rasa. Rasanya gimana? Sekali mati nanti bangkit kembali, itu namanya kita merasakan, rasakan. Coba, mencoba, mencicipi. Never taste death. Ia tidak akan mencicipi rasa maut. Apakah saudara mau merasakan maut? Iya kan? Kalau belum waktu, ya bisa juga maut-tang maut kita merasakan. Tapi tanpa merasakannya langsung hilang rasanya kan? Kalau mati. Jadi manusia setelah mencicipi maut dan hidup kembali, itu adalah kebangkitan. Lalu, manusia tidak mencicipi maut dan hidup selama-lamanya. Itu adalah ubah. Di dalam ayat ini dikatakan dua hal, kebangkitan dan ubah. Dua hal yang Yesus bicarakan, tentang dua hal ini. Lalu, Yohanes 11 ayat 24 sampai 25. Kita baca. Yohanes 11 ayat 24 sampai 25. 3, 2, 1. Akulah percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di sini, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini menunjuk pada kebangkitan. Lalu, dikatakan, setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini menunjuk pada ubah. Jelas saudara, sangat jelas dua hal yang Yesus katakan. Bukan campur satu hal, tapi dua hal dikatakan Yesus. Matius 24 ayat 40 sampai 41. Kita baca. Matius 24 ayat 40 sampai 41. Tiga, dua, satu. Dibawah yang dan yang lain akan ditinggalkan. Ini ajaran Yesus tentang akhir jaman kan. Di sini, yang seorang akan dibawah. Di sini kata dibawah. Bahasa Ibrani-nya, Yunani adalah Paralambano. Paralambanetai. Paralambano kata dasarnya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani sebagai lakah menurut 70 LXX. 70 tua-tua berkumpul menerjemahkan Alkitab Pernyelama dalam bahasa Yunani. Dikata ini, diterjemahkan sebagai lakah. 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 Sama. Paralambano atau lakah. Dikatakan bahwa Tuhan yang adalah pengantin laki-laki akan membawa jemaah-jemaah kudus yang sejati. Yang layak untuk menjadi pengantin perempuan. Semoga saudara semua menjadi pengantin perempuan yang layak dibawa oleh Tuhan yang datang kembali. Kedua, peristiwa ubah. Peristiwa ubah yang Rasul Paulus ajarkan. Setelah Yesus naik ke surga, tidak ada Tuhan Yesus di bumi kan? Sudah naik ke surga, tidak ada. Tidak bisa ketemu lagi. Setelah Yesus naik ke surga, Rasul Paulus ketika Rasul Paulus menulis surat kepada gereja Korintus. Kan supaya imannya tidak padam, harus bangkit kembali kan? Menulis surat Korintus kepada gereja Korintus. Ia berkata tentang peristiwa ubah ini. Peristiwa ubah. Ia mengatakan tentang dua jalan penyelamatan yang akan terjadi di waktu akhir. Satu Korintus 15 ayat 52. Coba buka. Satu Korintus 15 ayat 52. Baca sama-sama. Tiga, dua, satu. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Di sini, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa. Ini menunjukkan pada kebangkitan. Lalu kita semua akan diubah. Ini menunjukkan bahwa akan ada orang-orang yang akan diubah. Diubah dalam kemuliaan. Secara pribadi, saya pada waktu SMP, middle school kan, di gereja yang dulu saya yakin tentang rapture. Inggrisnya rapture. Rapture. Pengangkatan. Pengangkatannya, Inggrisnya, Indonesia pengangkatannya. Itu peristiwa pengangkatan ketika saya mendengarnya dari pendeta. Namun, tidak mengerti tentang isinya apa. Hanya saya bayangkan, oh ada awan, wah Tuhan datang kembali, saya juga diangkat. Saya percaya seperti itu. Karena diajarkan seperti itu, demikian. Tapi setelah bertemu dengan sang penulis seri sejarah penobusan, pendeta berampak, saya banyak mendengar tentang ini. Sesuai kitab. Jadi semoga, saya harap saudara-saudara juga percaya lewat sejarah penobusan bahwa peristiwa ubah itu juga merupakan perjanjian dan berkat yang hendak diberikan kepada kita hari ini. Yang ketiga Peristiwa ubah Yang Henoq ajarkan Ini Apa namanya Kaca ini, kecil-kecil yang bisa main Bola? Bukan bola yang kecil-kecil Keren Keren Kerennya banyak, keren Ya ini banyak Yang kecil gini Tidak berguna Hanya ada ini saja Harusnya ada gimana? Harusnya Dijahitkan, disambungkan Ya, ditembus Baru jadi Kaleng yang indah Kalung, kalung Kalung yang indah Demikian pula Demikian pula Menurut saya Banyak firman Yang diajarkan oleh pendeta berampak Seperti ini Jadi harus sambung kita Ambil Oh Dikatakan demikian Sambung dan Bisa mengerti Akhirnya menjadi Kalung yang indah Bagi kita Jadi hari ini pun Sambil belajar Firman Berdasarkan Alkitab kan semua Berdasarkan Alkitab Dengan Sebagai referensi Buku seri Cara penulisan Kita bisa lebih memahami Kehendak Tuhan Pembeliaran Tuhan Seperti apa Jadi Peristiwa ubah Yang Henok Ajarkan Seperti apa Tadi Yesus Kristus Sekarang Kemudian Paulus Nah sebenarnya Dulu Lebih dulu Henok yang ajarkan Hal ini Ada Ekspresi yang muncul Berulang Pada Bapak-bapak leluhur Yang dicatai Di kejadian Pasal 5 Yaitu apa Yaitu Ungkapan Mencapai umur Sekian Mencapai Umur Sekian Lalu Ia Mati Apakah ada Yang melanggar Hukum ini Di bumi ini Semuanya Hidup sesuai Dengan hukum ini Kejadian 5 Ayat 5 8 Kejadian 5 Ayat 8 11 14 17 20 27 31 Semuanya Mencapai umur Sekian Lalu Ia mati Setelahnya pun Sama Ya kan Tapi Pada Henok Yang generasi Ketujuh Hanya Dicatat Henok Mencapai Umur Mencapai Umur Sekian Mencapai umur Sekian Tahun Kejadian 5 Ayat 22 Itu saja Di belakang ini Lalu Ia mati Tidak ada Betapa Baiknya Di antara Jemaat Kudus Bukision Ada yang Tentangnya Dicatat seperti ini Jemaat Si'a Bukision Mencapai umur Sekian Lalu Terangkat Ke surga Amin Amin Ini kan Ini Pemeliharaan Tuhan Bukan Keinginan Sesuai keinginan kita Tapi Itu kedaulatan Tuhan Kita berserah Tapi tetap kita Memiliki harapan Dan iman Tentang ini Baru itu Bisa berkenan pada Tuhan Nah Karena iman Henok Terangka Supaya Tidak Mengalami Kematian Ibrani Sebelah Saya tempat Ibrani Sebelas Ayat empat Yaitu Henok Yang saat itu Hidup di bumi ini Sedang hidup Lalu Diubah Naiko Surga Dalam keadaan Hidup-hidup Tanpa Mengalami Maut Kejadian Lima Ayat Dua puluh Empat Kejadian Lima Ayat Dua puluh Empat Henok Hidup Bergaul Dengan Allah Lalu Ia Tidak Adal Lagi Sebab Ia Telah Diangkat Oleh Allah Diangkat Di sini Diangkat Yang tadi kita bahas Lakah Di bawah Diangkat Di bawah Lakah Yang juga Mengandung arti Ini Juga Mengandung arti Menikah Mengambil Perempuan Semua Istri Lakah Misalnya Kejadian Di hari Di hari Di hari Akhir Yang Luar Biasanya Tentang Peristiwa Ini Telah Dinyatakan Di silsilah Kejadian Pasal Lima Yaitu Allah Mengubah Henok Kotub Rohania Dalam Keadaan Hidup Hidup Dan Memindakannya Ketempat Dimana Tuhan Ada Nah Sekarang Kalau Bawah itu Kita lihat Karena Tuhan Sering Sering Mewahyukan Kehendaknya Melalui Nama Dan Tempat Melalui Nama Henok Apa Artinya Henok 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 Arti Nama Henok Hanok 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 Ini Berasal Dari Kata Hanok Hanok Artinya Pertama Mempersembahkan Mempersembahkan Atau Orang Yang Dipersembahkan Apakah Saudara Mau Menjadi Orang Orang Yang Telah Dipersembahkan Pada Tuhan Ini Arti Yang Paling Umum Sering Pakai Dengan Arti Ini Mempersembahkan Apakah Saudara Benar-benar Mau Menjadi Orang Yang Dipersembahkan Bagi Tuhan Kalau 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 Itu Pasti Saudara Hadir Tiap Ibadah Hari Minggu Hari Rabu Juga Karena Persembahkan Dipersembahkan Korban Persembahkan Kita Korban Persembahannya Hidup Tapi Korban Persembahannya Ada Di luar Di gereja Di luar Dari gereja Lalu Kita Bikir Aku Dipersembahkan Pada Tuhan Tuhan Ada Di gereja Tapi Dipersembahkan Ke mana Harus Ke gereja Nah Ini Paling umum Artinya Paling umum Kedua Tapi Ada Arti Kedua Orang Yang Layak Dipercaya Orang Yang Layak Dipercaya Percaya Siapa Dipercaya Ya Pasti Dipercaya Allah Ya kan Coba Bayangkan Orang Yang Kurang Dipercaya Oleh Pendeta Pun Pendeta Pun Kurang Dipercaya Bagaimana Bisa Dipercaya Oleh Tuhan Ya kan Jadi Yang Paling Penting Itu Kita Nurut Mematuhi Kehendak Tuhan Ya Orang Yang Layak Dipercaya Kalau Saya Percayakan Ini Kamu Pegang Ini Wah Saya Tenang Karena Pasti Dia Simpan Dan Sesuai Kebutuhan Bisa Balikin Lagi Ambil Dulu Nanti Coba Pegang Nah Saya Nyaman Sebentar Lagi Tolong Berikan Baru Dia Wow Luar Biasa Puji Tuhan Ini Orang Yang Layak Dipercayakan Semoga Saudara Semua Menjadi Orang Yang Layak Dipercayakan Oleh Tuhan Amin Lalu Ketiga Yang Memulai Yang Memulai Yang Memulai Atau Perakarsa Perakarsa Memulai Atau Perkarsa Perkarsa Keempat Guru Atau Yaitu Orang Yang Mengajar Guru Orang Yang Mengajar Ini Berasal Dari Kata Hanak 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 Guru Ini Mengajar Hanak Yang Berarti Membuat Menjadi Terharu Atau Mengajar Membuat Menjadi Terharu Setelah Melalui Perbuatan Melalui Pengajaran Melalui Karakteristik Apapun Orangnya Bisa Terharu Kalau Saudara Bisa Mempengaruhi Anggota Keluarga Saudara Dan Orang Yang Saudara Kenal Di Kehidupan Lingkungan Kehidupan Saudara Berarti Saudara Adalah Orang Yang Mengajar Mengajar Artinya Hanak Ini Dulu Ini Kata Dasarnya Hak Jadi Artinya Ini Langit 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 Mulut Bayi Yang Baru Lahir Dioleskan Dengan Geta Palem Kan Bayi itu Minum Sus Asik kan Setelah itu Dia harus Belajar Makan Jadi Orang tuanya Dioleskan Supaya Oh ini Rasanya Beda Nah Dari situ Di zaman itu kan Enggak ada Buku Hanya Melalui ini Diajarkan Dari situ Berkembang Menjadi Jadi Berarti Membuat Menjadi Tahu Dan Jelas Mengenai Alasan Atau Keadaan Di Dalamnya Hanya Luarnya Saja Oh Mungkin Bukan Seperti itu Masuk Kedalamnya Dan Benar Tahu Apa Alasannya Keadaannya Yang ada Di Dalamnya Seperti Apa Ya Pengangkatan Pun Oh katanya Henok Diubah Oh ya Begitunya Oh cerita yang Sangat uniknya Bukan Seperti itu Masuk Alkitab Dan Baca Kapan Dimana Kenapa Bagaimana Caranya Bagaimana Oh ini Dicata Dimana Mempelajarinya Bagaimana Caranya Kita pun Diubah Nah Baru Ini adalah Kita Tahu Menjadi Tahu Dan Jelas Mengenai Keadaan Dan Alasan Yang Di Dalam Nah Sekarang Kita Lihat Keempat Keempat Kecil Kita Lihat Pelajaran Sejarah Penebusan Pelajaran Sejarah Penebusan Yang Diberikan Melalui Peristiwa Yang Diberikan Lewat Melalui Peristiwa Pengangkatan Penyelamatan 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 Telah Disyaratkan Di Dalam Silsila Kejadian Pasal 5 Yaitu Kebangkitan Yang Diperoleh Setelah Melewati Kematian Lalu Ubah Yang Diperoleh Dengan Hidup-hidup Setelah Menang Atas Maut Jadi Peristiwa Ubah Dan Pengangkatan Henuk Itu Sangat Penting Dari Sudut Pandang Sejarah Penobusan Nah Pertanyaannya Siapakah Orang Yang Pertama Mengakhiri Hidup Di Bumi Ini Adam Lalu Siapakah Orang Yang Kedua Mengakhiri Hidup Di Bumi Ini Secara Alami Bukan Set Anak Laki Adam Tetapi Henuk Tadi Seperti Yang Kita Lihat Tabul Sesi Sebelumnya Ya kan Adam Urutannya Begini kan Kita Kembali lagi Adam Set Enos Kenan Mahalale Yaret Lalu Henuk Mudusela Lame Lalu Nu Henuk Pertama Adam Kedua Henuk Kedua Nah Cara Kedua Jadi Sekali lagi Setelah Adam Generasi Pertama Mati Lalu Sebelum Set Generasi Kedua Mati Perisian Apa Yang Terjadi Henuk Generasi Ketujuh Ialah Yang Kedua Mengakhiri Hidup Di Bumi Ini Dan Cara Kedua Untuk Berakhir Kehidupannya Di Bumi Ini Adalah Lewat Ubah Pengangkatan Yaitu Cara Untuk Menyelesaikan Kehidupan Di Bumi Ini Adalah Ia Dipindahkan Ketempat Dimana Tuhan Ada Dalam Keadaan Hidup-hidup Jika Kita Rangkum Terlebih Dahulu Melalui Kematian Adam Allah Menerangkan Tentang Maut Yang Disebabkan Oleh Dosa Nah Setelah Itu Lewat Henok Tuhan Membuka Bahwa Masalah Kematian Pun Dapat Diatasi Akhirnya Karis Keturunan Set Bisa Menyaksikan Kematian Adam Dan Ubah Henok Iya Kan Jadi Lewat Kedua Peristiwa Itu Mereka Bisa Sadar Oh Hasil Dari Adam Berbuat Dosa Adalah Mahut Yang Seperti Adam Terus Katakan Kepada Kami Sebagai Referensi Roma 6 Ayat 23 Upah Dosa Adalah Mahut Ibrani 9 Ayat 27 Upah Dosa Adalah Mahut Ditetapkan Untuk Semua orang Sekali Mati Bagaimana Caranya Untuk Mengatasi Mahut Ini Mahut Kita harus Mengikuti Mengikuti Siapa Mengikuti Ya Allah Tetap Semua Kita Mengikuti Allah Lalu Mengikuti Yesus Ya pasti Kemudian Kan Semua orang Mengikuti Yesus Lalu Matikan Sejauh Ini Jadi Mengikuti Jalan Atau Peraturan Peraturan Melkisedek 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 Jadi Mereka Generasi Generasi Karis Keturangan Set Menyaksikan Bahwa Dua peristiwa Ini Sekaligus Kematian Adam Dan Setelah Lanjutnya Baru Ubah Henok Pengakatan Henok Jadi Lewat Dua peristiwa Ini Mereka Sadar Oh Hasil Dari Adam Berbuat Dosa Adalah Maut Seperti Adam Sejauh Ini Terus Katakan Lalu Kedua Oh Maut Yang Masuk Ke Dalam Dunia Karena Adam Itu Pun Dapat Diatasi Seperti Yang Dialami Henok Diajarkan Henok Jadi Sudara Ini Kasih Tuhan Yang Tak Habis-habisnya Terhadap Umat Manusia Dengan Sengaja Tuhan Membuka Dua Peristiwa Tersebut Tuhan Membuat Dua Peristiwa Tersebut Terjadi Secara Berkesinambungan Pertama Adam Bertubakan Jadi Dia nanti Akan Banggi Kembali Karena Percaya Yesus Peristiwa Bukannya Mati Lagi Mati Nanti Setelah Itu Baru Peristiwa Ubah Di Pertunjukan Ini Melalui Ini Orang Sadar Hasil Dosa Akibat Dosa Maut Dosanya Tidak Boleh Ada Dalam Kehidupan Kita Mereka Sadar Upah Dosanya Maut Dosanya Tidak Boleh Ada Nah Setelah Itu Caranya Gimana Ada Juga Caranya Kalau Kita Hidup Seperti Henok Bisa Diubah Mereka Sadar Dua Jalan Ini Diperlihatkan Di Sil silah Kejadian Pasal Lima Inilah Penyelenggara Penobosan Yang Mengagumkan Yang Tersembunyi Di Sil silah Kejadian Pasal Lima Dan Dua Peristiwa Itu Tuhan Masukkan Kedalam Tahun Tahun Sil silah Di Kejadian Pasal Lima Semoga Dua Peristiwa Tersebut Yang Diperlihatkan Di Sil silah Kejadian Pasal Lima Ini Menjadi Harapan Yang Jelas Bagi Saudara Saudara Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.